Intro Ruang rawat inap kelas 1 dan 2 rumah sakit Abdul Haji Semarabahan kembali dibuka untuk umum. Sebelumnya 2 ruang perawatan tersebut ditutup karena digunakan untuk isolasi pasien COVID-19. 2 ruangan rawat inap teratai di rumah sakit umum daerah RSUD Abdul Haji Semarabahan ini sebelumnya ditutup selama 7 bulan untuk isolasi pasien COVID-19. Namun seiring pasien positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Batola mulai menurun, maka ruang kelas 1 dan 2 tersebut pun kembali dipungsikan untuk melayani pasien umum. Direktur RSUD Abdul Haji Semarabahan, Dr. Paturahman mengatakan ruang teratai merupakan ruang rawat inap untuk pelayanan umum dan BPJS. Ruang teratai yang sebelumnya tempat perawatan pasien rawat inap umum maupun BPJS kelas 1 dan kelas 2, sejak tanggal 20 April kita menggunakan untuk isolasi pasien COVID-19. Seiring dengan kekembangannya sampai saat ini terjadi penurunan rawat inap pada pasien COVID-19. Akhirnya kelas 1 atau kelas 2, kita buka kembali. Meskipun telah dipungsikan seperti semula, namun jika kasus COVID-19 kembali melonjak, ruang teratai akan digunakan kembali untuk merawat pasien COVID-19. Mohd Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!